PT Itama Rano Raya TBK, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan peralatan dan perlengkapan medis, mencatat peningkatan performa pada kuartal pertama tahun 2024. Pada periode ini, perseroan memperoleh penjualan bersih sebesar 147,86 miliar rupiah atau meningkat 52,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT Itama Rano Raya TBK mencatat peningkatan performa pada kuartal pertama tahun 2024. Pada periode ini, IRA memperoleh penjualan bersih sebesar 147,86 miliar rupiah atau meningkat 52,4 persen. Perseroan juga mencatatkan peningkatan pada ekuitas sebesar 463,53 miliar pada 31 Maret 2024. IRA menjelaskan lonjakan pendapatan ini adalah hasil dari pendekatan dinamis dan semangat inovatif Itama Rano Raya. Kedepan, perseroan akan berkomitmen untuk mempertahankan komantum ini dengan langkah strategis lainnya yang akan terus meningkatkan kinerja IRA. Pada kuartal 1 2024, Itama Rano Raya mencatat lonjakan permintaan produk diagnostik in vitro sebanyak 109,87 miliar produk dibandingkan sebelumnya sebanyak 84,52 miliar produk. Sementara pada kuartal 2 2024, IRA berencana mendorong penggunaan region immunohematologi lateral testing device atau IMLTD dan kit apresis. Region IMLTD berfungsi untuk memastikan keamanan darah yang didonorkan dengan mendeteksi penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Sedangkan kit apresis merupakan alat mengolah komponen darah secara fraksionasi yang memungkinkan donor darah menjadi selektif dan terapi medis yang lebih terarah untuk penanganan penyakit kronis serta prosedur medis kompleks yang memerlukan komponen darah tertentu. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!